Kita akan informasi mengenai ibadah haji pemirsa 449 calon jemaah haji asal Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur yang masuk loter 1 Emparkasi, Surabaya, Sabtu pagi perangkat melalui Terminal 2 Pandara Juanda, Surabaya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang melepas langsung ratusan calon jemaah haji menegaskan keberangkatan haji dari Indonesia akan normal mulai tahun depan. 449 orang calon jemaah haji asal Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur yang masuk dalam loter pertama Sabtu pagi sekitar pukul 8.30 pagi terbang ke Madinah melalui Terminal 2 Bandara Juanda, Sidoarjo. Ratusan calon jemaah haji loter pertama Emparkasi, Surabaya ini langsung dilepas Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang hadir langsung di Bandara Juanda. Ma'ruf Amin menyatakan keberangkatan haji dari Indonesia pasca pandemi COVID-19 ini diharapkan akan kembali normal pada tahun depan. Hari ini kita memberangkatkan 449 jemaah haji dari Jawa Timur, umumnya dari Tuban, ada juga bagian dari Bojonegoro. ini untuk pertama kali setelah dua tahun, mereka kita semua tidak ada pemberangkatan karena adanya COVID. Alhamdulillah, karena COVID sudah landai, ini kita bisa memberangkatkan jemaah haji kita seluruhnya itu 150-100.015 jemaah. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa normal. Menurut Ma'ruf Amin, keberangkatan calon jemaah haji yang serentak dilakukan hari Sabtu ini merupakan keberangkatan haji yang pertama setelah dua tahun dihentikan akibat pandemi COVID-19, sehingga diperlukan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINews, melaporkan.